Lesti Kejora belakangan tidak lagi muncul di layar kaca Indonesia pasca dirinya melaporkan sang suami yakni Rizky Bilar atas kasus dugaan KDRT Namun dalam waktu dekat, Lesti Kejora akan kembali tampil perdana dalam acara perayaan hari ulang tahun salah satu stasiun televisi swasta Harsiwi Ahmad pada selasa 27 Desember 2022 yang merupakan selaku Direktur Programming Surya Citra Media mengukapkan bahwa Lesti Kejora bakal kembali tampil di acara tersebut Harsiwi memahami bahwa apa yang terjadi pada Lesti adalah bagian dari fase kehidupan Ia pun tidak memiliki alasan untuk menolak Lesti kembali tampil di acaranya Baginya sebagai pihak yang menjadi saksi perkembangan karir Lesti ia dan tim harus selalu ada ketika pedangdut asal Cianjur itu kesusahan Terkait Lesti dalam waktu belakangan ini tidak tampil di acara televisi diakui oleh Harsiwi sebagai keputusan Lesti yang harus dihormati Sekedar informasi setelah heboh kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar Lesti Kejora belum muncul lagi di televisi Bahkan sempat beredar kabar Lesti didepat dari salah satu stasiun televisi swasta sebagai juri Rizky Bilar belum lama ini mengatakan jika dirinya akan membuka satu persatu masalah yang pernah terjadi di antara dirinya dan juga sang istri agar tak terus menerus disudutkan Memang semenjak kasus KDRT mencuat dengan miring terhadap Rizky Bilar seakan tidak ada hentinya Mulai dari isu numpang hidup, kemudian isu perselingkuahan bahkan isu mengenai barang mewahnya yang semuanya dicicilkan oleh Lesti Kejora Sempat diam dan tidak ingin menggubris cibiran netizen Kini tampaknya Rizky Bilar sudah tidak lagi bisa menahan amarahnya Suami pedangdut Lesti Kejora ini marah saat melihat salah satu komentar dari netizen yang menyebutnya si pembanting istri hingga numpang hidup Salah satu netizen itu memberikan komentar pedas di Instagram pribadi Rizky Bilar yang membuat ayah satu anak ini langsung membalas cibiran tersebut Demikian informasi dari Tribun Jateng Update Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng Jangan lupa follow, like dan subscribe social media Tribun Jateng